Tentu kita akhirnya sekarang mulai rapat dan melakukan kunjungan-kunjungan ke lapangan langsung untuk melihat bagaimana kondisi alutsista di TNI ini bisa dikatakan hasil pantauan kita baru pengamatan selewat ya tentunya ya bukan penelitian yang mendalam dari anggota panjang menunjukkan bahwa ya yang paling mending itu ya justru perawatannya angkatan laut paling mending sebetulnya yang lain-lain lebih parah dong berarti saya sih gak berani bilang begitu ya karena saya anggota panjang gak boleh ngomong sembarangan Pak tapi saya bilang bahwa angkatan laut yang paling mending gitu masih ada beberapa alat utamanya yang baru di bawah 10 tahunan kalaupun dua kapal selam ini juga sudah di retrofit pada tahun 2012 dan masih dirawat dengan sangat baik gitu tetapi kalau angkatan udara waduh angkatan udara itu paling serem udah angkatan udara itu punya 28 F16 ya dimana hanya sepertiganya yang bisa operasional itu pun kemampuan radarnya tinggal 30% ketika kita tahu kemampuan radarnya 30% kita udah gak berani nanya lagi dengan kemampuan firepowernya sehingga kita ini dari komisi 1 kalau jalan-jalan keluar negeri terus itu pasti diagenakan ketemu dengan industri-industri pertahanan dari berbagai macam negara Amerika Ukraina Turki dan setiap kali kita datang ke sana kita di servisnya habis-habisan karena kita dianggap sebagai potensi yang bayar dan mereka tahu betul bahwa kita sedang sangat membutuhkannya memang ada tawaran-tawaran yang menarik diantaranya retrofit F16 dari Turki kemudian juga tawaran untuk memperbarui kontrak atau bahkan mengganti sebetulnya karena di Turki saya berdua pulang dari Turki mengganti kontrak pembelian drone yang dari C4-C5 dari Tiongkok itu tadinya hanya untuk surveillance sedangkan dari Turki bersedia menggantinya karena sudah punya kemampuan combat nah hal-hal ini tentu untuk kami yang ada di DPR RI yang kebanyakan tentu saja tidak seahli teknologi atau sepengalaman Pak Soleman itu melihat begitu kan kita tercengang-cengang saja tentu nah jadi memang harus diakui bahwa ada skenario kalau saya tidak boleh menyebut permainan ya ada skenario besar dari industrialis senjata dunia melihat betapa butuhnya Indonesia terhadap modernisasi industri pertahanan ini penawaran-penawaran luar biasa salah seorang General Bindang 3 pimpinan di TNI bahkan mengaku pada saya dia diundang khusus ke Amerika untuk menyaksikan manuver F-35 selamat menikmati diaduk kayaknya ya kalau perlu luar biasa gimana ya ini demi kemajuan bangsa Indonesia isu kebangkitan berkayu ini dihentikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati